Huburan orang-orang yang sudah lama mati Itu terbuka Dan banyak orang Itu yang sudah lama mati Atau yang baru meninggal Itu bangkit Bangkit Dan Dikatakan Tabir baik suci Ya Tabir baik suci atau baik Allah itu Baik Allah itu ada tiga Ruangan utama Jadi Ruangan paling depan Itu untuk ruangan Para wanita Israel Atau Yahudi Ruang dalam itu Ruang yang kedua dibatasi Dengan Tembok Itu dikatakan ruang kudus Dimana untuk para Lelaki Yahudi Dan ruang yang paling Dada Dalam Itu Dimana ditahtakan Tabut perjanjian Dua loh batu Yang diterima Musa Di puncak gunung Sinai Itu ditahtakan Sebagai simbol Kehadiran Allah Ada bersama-sama Dengan umat Sejak keluar dari Tanah Mesir Dan mereka Ya Melalui Musa Menerima dua Loh batu itu Ditatakan Dan itu Hanya satu Kali setahun Hanya satu Kali setahun Itu Imam Agung Yang membawakan Korban Persembahan Untuk penghapusan dosa Oleh Imam Agung Satu kali saja Pada masa pasca Sesudah itu tidak Nah pada saat Yesus wafat Tembok-tembok Pemisah Antara kelompok Perempuan Dengan kelompok Laki-laki itu Runtuh Apa yang mau dikatakan Itu artinya Pada waktu Membawakan Kurban Persembahan Antara Allah Dengan manusia Itu tidak ada lagi Pemisah Tembok Pemisah Yang dilakukan Yang dibuat Buat tantangan Manusia itu Runtuh Runtuh Tabir baik suci Terbelah Runtuh Apa yang mau dikatakan Semua tembok Pemisah Antara Allah Manusia Termasuk Dosa-dosa pribadi Dosa-dosa manusia Tidak lagi Menghambat Menghalangi manusia Untuk menjumpai Allahnya Melalui Yesus Yang bangkit Yesus Yang hidup Yang menjembatani Kembali Pemisahan Antara manusia Oleh karena Dosa-dosa Mulai dari dosa Adam Sampai dengan Dari keturunan Sampai keturunan Dan sampai kepada Yesus Itu Runtuh Yesus Menjembatani Kembali Pemisahan Pemisahan Antara umat Dengan Allahnya Yesus Menghubungkan Kembali Termasuk Mereka-mereka Yang sudah lama mati Maupun Yang baru saja Meninggal Seperti Almarhum Bapak Harlu 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 Kenapa Karena Dia sebagai putra Allah Sebagai imam agung Tapi dia juga Adalah Bahan korban Persembahan Supaya semua dosa-dosa Baik dosa-dosa Pribadi Dosa-dosa Warisan Keturunan Ataupun Dosa-dosa Sosial Itu Hapus Ampun Dihapus Dan Allah Kalau dia Mengampuni Dia betul Mengampuni Tidak seperti kita Manusia Selalu Ya kita Dililit Dengan Perangkat Perasaan-perasaan Yang memisahkan kita Satu dengan yang lain Bisa saja Bisa Tidak saling ngomong Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Bahkan Kelasan tahun Puluhan tahun Hei sota Foko Lazak Apa Putengu Lazak Tau-tau Tau-tau Papa 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 Satu Satunya Patah ke kiri Yang satunya Miri ke kanan Kalau kita Datang Dengan hati Tulus Dan jujur Memberitahukan Siapakah Engkau sesungguhnya Di hadapan Tuhan Dia akan menunjukkan Belas kasihan Pengampunan yang utuh Yang penting Engkau jujur Dengan dirimu sendiri Jujur Dengan Tuhanmu Dan engkau Memohon pengampunan Pada dia Melalui Yesus Engkau mendapat Kita semua Mendapat anugerah Penebusan yang sempurna Baik Kita yang masih hidup Maupun Ya Mereka-mereka yang sudah mati Teristimewa Ya Bapak Atau Mereka yang tercinta Jadi Tidak ada lagi Yang memisahkan kita Dengan Allah Dengan Tuhan Karena yang jauh Itu Ya Sudah Didekatkan Yang terpisah Sudah disatukan Ya Tidak Tidak ada lagi Yang memisahkan Tembok Tembok Ya Apapun Halangan-halangan Ya Yang Memisahkan Ya Antara kelompok manusia Yang satu dengan yang lain Itu diruntuhkan Dihancurkan Termasuk juga Ya Tembok-tembok Ya Berupa dosa Berupa dosa Pikiran Kejahatan Kerinduan Yang buruk Ya Itu Mestinya Dibersihkan Sucikan Ya Melalui Ya Tubuh Dan darah Tuhan Yang kita Sambut Kenapa Karena kita Masih Mengembara Di dunia Kita Masih Terbuka Kemungkinan Kapan Dari mana Saja Bisa Berdosa Dosa Dengan Pikiran Penglihatan Keinginan Perbuatan Berilaku Sepanjang Hari Satu hari Saja Tidak Selalu Berpikir Yang benar Tidak Selalu Bertutur Kata Yang benar Tidak Selalu Menginginkan Yang baik Dan luhur Tidak Selalu Berperilaku Yang baik Yang bagus Satu hari Saja Apalagi Kalau satu Minggu Sebulan Setahun Sepanjang Hidup Maka Kita Selalu Membutuhkan Belas Kasihan Dan Pengampunan Dari alat Melalui Kristus Yang tersalib Dan Ya Bagi Bapak Armandus Dia Sudah Memperoleh Anugerah Penembusan Yang sempurna Kenapa Karena Dia Tidak Akan Mengalami Penderitaan Lagi Kena Sakit Penyakit Tidak Akan Ada Lagi Kesusahan Kesulitan Tidak H tempi Bagap